Intro Pasca insiden meletusnya pistol di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Senin 17 April 2023, Direktur Utama PT Berdikari, Hari Warga Negara menyampaikan permintaan maafnya. Hari menyesali kejadian ini lantaran membuat ketidakkenyamanan publik. Ada pun Menteri BUMN Rik Thohir sebelumnya menyatakan bahwa seharusnya Direksi BUMN tak membawa senjata api. Di lansai Tribun News, permintaan maaf itu disampaikan oleh Hari dalam pernyataannya pada Kamis 20 April 2023. Hari lantas menerangkan bahwa pistol itu sedianya ia bawa untuk sesi kegiatan latihan menembak bersama di fasilitas tembak resmi di Sulawesi Selatan. Diketahui, senjata api milik Hari meletus saat dibawa petugas protokol ketika melakukan prosedur pembawaan di kontal penitipan senjata api di Bandara Sultan Hasanuddin. Beruntung letusan pistol tersebut mengenai meja kontra. Meski begitu, insiden ini menggagarkan calon penumpang dan petugas di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi, pistol tersebut berjenis kaliber 32 Battle Army. Hari pun berharap agar kejelakaan ini tidak terulang di lingkungan manapun. Sebelumnya, Menteri BUMN Rik Thohir telah menanggapi periswa tersebut. Menurutnya Direksi BUMN tak membawa senjata api, pasalnya dirinya sebagai Menteri juga tak pernah melakukannya. Terkait insiden ini, Rik menyebut bahwa Kementerian BUMN akan segera melakukan pedalaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!